Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 Di sini kami akan mempresentasikan mengenai fitoterapi batu Sebelum memulai presentasi ini Perkenalkan nama kelompok kami Yang pertama yaitu ada Emilia Rahmawati, Habibatu Rohmah, Hanir Rida Aulia, Mahamat Rasyad Auroviki, dan Oki Erianti Fitoterapi batu Untuk pendahulannya, batuk merupakan upaya pertahanan paru terhadap berbagai rangsangan yang ada Dan refleks fisiologis yang melindungi paru dari trauma mekanik kimia dan suhu Batuk adalah tindakan refleks dari saluran pernafasan yang digunakan untuk membersihkan saluran nafas atas Batuk yang berlangsung selama lebih dari 8 minggu disebut batuk kronis Penyembah batuk bisa berasal dari kebiasaan merokok, paparan asap rokok, dan paparan polusi lingkungan Klasifikasinya dibagi menjadi 3 yaitu batuk akut, batuk subakut, dan batuk kronis Untuk batuk akut adalah fase awal batuk dan mudah untuk disembuhkan dengan kurun waktu kurang dari 3 minggu Untuk penyembah utamanya yaitu infeksi saluran nafas atas seperti selesma, sinisitus, bakteri akut, pertusin, eksasarbasi, penyakit paru obstruktif, kronis, rinitis alergi, dan rinitis karena iritan Untuk yang batuk subakut yaitu fase peralian dari akut menjadi kronis Yang terjadi selama 3-8 minggu Penyembah utamanya yaitu batuk pasca infeksi, sinisitus, bakteri, atau asma Yang ketiga yaitu batuk kronis Batuk kronis adalah fase batuk yang sulit untuk disembuhkan karena terjadi pada kurun waktu yang cukup lama Yaitu lebih dari 8 minggu Batuk kronis juga bisa digunakan sebagai tanda adanya penyakit lain yang lebih berat Misalnya asma, turbukulosis, PPOK, gangguan refak lambung, dan kanker paru-paru Berdasarkan penelitian, 95% penyebab batuk kronis adalah post nasal drip, sinusitis, asma, penyakit refak gastrofagial Prompitis kronis karena meropok atau penggunaan obat golongan ACE Sisanya dikarenakan kanker paru, gagal jantung kanan, dan aspirasi karena difungsi fari Jika tidak ada sebab lain, batuk kronis bisa juga dikarenakan faktor psikologis Oke, baiklah disini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu patofisiologi Patofisiologi batuk, yang mana batuk ini di stimulus dari bahan iritan pada trachea dan broncus dan estrag di paru Yang mana kemudian menuju kepada spektor iritan Kemudian menuju ke aferen nervus trigeminus Kemudian menuju ke medula oblogata Kemudian menuju ke aferen nervus intercostal dan nervus vericus Kemudian dikontraksi oleh otot-otot pernafasan Sehingga dapat meningkatkan tekanan intraparu-paru Setelah meningkatnya intraparu-paru Itu akan dialirkan ke grotis yaitu mendadak membuka penyebabkan udara Keluar secara eksplosif Kemudian terjadilah batuk Oke baiklah disini saya akan melanjutkan algoritma terapi batuk Bisa dilihat teman-teman bahwasannya Batuk ini dibagi menjadi dua yaitu batuk badak dan batuk kering Yang dimana batuk kering ini bisa diterapi dengan dua cara Yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi Nah untuk terapi batuk kering non-farmakologi Yaitu dengan cara yang pertama itu bisa ditanggulangi dengan banyaknya kita minum air putih Kalau kita minum air putih mungkin batuk itu akan lebih meredah Kemudian menghirup uap panas Dengan kita menghirup uap panas mungkin akan meringankan pernafasan kita Yang ketiga yaitu hindari asap rokok atau polisi udara Serta janganlah kita makan makanan yang berminyak Yang dapat membuat batuk itu tadi menjadi parah Kemudian pakailah masker dan minum madu Nah sebagaimana madu ini banyak khasiatnya Selain bisa menjadi obat emah Bisa juga menjadi obat terapi non-farmakologi batuk Kemudian terapi farmakologi Dari batuk kering Yaitu ada dua Yang mana bisa dikasih obat Golongan antitusif dan golongan antihistamin Nah contoh antitusif Yaitu dextometor pan Yaitu Dia itu Bergunanya itu untuk penekan dahak Penekan Batuk lahibat Yang dimana pada dewasa itu 10-20mg tiap 8 jam itu diberikan Kemudian antihistamin Yang dimana ini Kita menggunakan Defihidramin Yaitu ACL Yang dimana dosis dewasanya Yaitu 25-50mg tiap 8 jam Nah dari kedua terapi ini Yaitu pada terapi farmakologi Antitusif dan antihistamin ini Kalau setelah kita diterapi ini Tidak bisa mengurangi batuk tersebut Kita bisa dapat menghubungi dokter Baik selanjutnya yaitu Mekanisme kerja Yang pertama obat yang bekerja secara sentral Golongan antibatuk Bekerja secara sentral Dengan berikatan pada reseptor opioid Gababi, Tekinin, Non-Opioid 1 Dan reseptor sigma Yang kedua obat bekerja secara perifer Menghambat aktifasi saraf sensoris Di saluran nafas mulai laring Sampai saluran nafas bawah Laring memiliki saraf yang sensitif Terhadap stimulus klorida Yang merangsang batuk Pada saluran nafas bawah Terdapat rapid adapting reseptor Atau RAR Dan seratsi Yang memiliki peran penting Dalam merangsang respon batuk saluran nafas Reseptor opioid perifer Menghambat pelepasan RAR Dan seratsi Yang ketiga Levodropropizin Menghambat efek seratsi Dan meneropeptida Yang dihasilkan dari saluran nafas bawah Melewati sistem Slowly adapting reseptor Atau SARS Rapidly adapting reseptor Atau RAS Yang keempat Ada golongan ekspektoran Meningkatkan kemampuan Sekresi mukus purulen Dan untuk meningkatkan Sekresi cairan saluran nafas Yang bertujuan untuk Mengecarkan lendir Agar tidak lengket di permukaan saluran nafas Yang kelima Ada anti-histamin Reseptor H1 Akan menginduksi proses Terkait kontraksi otak polos Peningkatan Permeabilitas vaskular Peningkatan jumlah nitrit Oksida Dan sekresi sitokin Proinflamasi Mekanisme timbulnya Reaksi alergi Akibat histamin Muncul Akibat Mediator Serotonin Leukotrien Dan eosinofil Reseptor H2 Yaitu Merangsang peningkatan Sekresi asam lambung Karena berikatan Dengan sel Parietal lambung Berikutnya Yaitu Tanaman Obat batuk Yang akan dijelaskan Oleh teman saya Eikalitus Berasal dari Gendoplante Divisi Magnoliopita Kelas Magnoliopsida Ordo Mirtales Famili Mirtace Genus Eucalyptus Dan spesies Eucalyptus Globulus Kandungan Fitokimia Daun Eucalyptus Mengandung Eucalyptol Aromated Limonen Terpinensi Men Pelandren Dan Pinen Mekanisme kerjanya Yaitu Aromaterapi Eucalyptus Oil Terhirup Melalui Rongga hidung Kemudian Ditransmisikan Sebagai suatu Pesan Ke pusat Penciuman Mana yang terletak Pada belakang hidung Kemudian Bau tersebut Dienterpretasikan Dan dihantarkan Ke sistem limbik Kemudian Respon Dikirim ke Hipotalamus Di otak Sehingga Memberikan efek Relaksasi Pada saluran Pernafasan Dan terjadinya Pengecaran Daha Uji Klinik Berdasarkan Penelitian Yang dilakukan Oleh matuhai Dan kawan-kawan Pada tahun 2020 Menyatakan Bahwa Pemberian Aromaterapi Eucalyptus Oil Satu kali Sehari Setiap Pagi Selama 15 Menit Pada 7 Balita Usia 1-2 Tahun Yang mengalami Common cold Atau Batuk Pilek Menunjukkan Adanya Efek Perode Batuk Setelah Diberikan Selama 4 Hari Pada 5 Balita Dan 5 Hari Pada Dua Balita Berikut Ini Merupakan Contoh Produk Dari Eucalyptus Oil T3 Dimana T3 Merupakan Kingdom Dari Plante Divisi Spermatopita Kelas Magnoliopsida Ordomyrthales Famili Myrtace Genus Melaleuca Species Dan Species Melaleuca Alternifolia L Kandungan Vitokimia Dari Daun Eucalyptus Sendiri Mengandung Terpin Putanol Alpasabin Sineol Pinan Terpinen Semen Seskuiterpen Seskuiterpen Alkohol Menurut Jurnal Dalam Ali dan Kawan-kawan 2015 Dalam Jurnal Muftuca Dan Kawan-kawan 2020 Mekanisme Kerja Dari Daun Eucalyptus Sendiri Yakni Aromaterapi Dari Eucalyptus Oil Jika terhirup Melalui Rongga Hidung Maka Akan Ditransmisikan Sebagai Suatu Pesan Kepusat Penciuman Yang Terletak Pada Belakang Hidung Bau Tersebut Diinterprestasikan Dan Dihantarkan Ke sistem Limbik Kemudian Respon Dikirim Ke Hepotalamus Di otak Sehingga Memberikan Efek Relaksasi Pada Saluran Pernafasan Dan Dapat Mengurangi Gejala Batuk Uji Klinik Dalam Jurnal Maftuka Dan Kawan-kawan Pada Tahun 2020 Dijelaskan Bahwa Aromaterapi Tea Tree Diberikan Pada 7 Balita Usia 1-2 Tahun Yang Mengalami Common Cult Atau Batuk Pilek Sebanyak 1 kali Sehari Setiap Pagi Selama 15 Menit Ternyata Menunjukkan Adanya Efek Perda Batuk Setelah Diberikan Selama 4 hari Pada 6 Balita Dan Juga 5 hari Pada 1 Balita Disini Kami Juga Melampirkan Contoh Produk Dari Tea Tree Baik Berikut Ini Adalah Daftar Pustaka Dari Jurnal Yang Kami Peroleh Demikian Presentasi Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh